Sampai Mayapada itu tanggal 22 Februari sekitar jam 11 malam ke IGD. Kemudian ditindak itu jam 2 dini hari tanggal 23. Di situ mulai ketahuan sebenarnya apa yang terjadi. Apa yang, kan saudara pasti tanya sama... ...dijelaskan oleh dokter, hasil CT scan memang tidak memperlihatkan ada pendarahan. Tetapi justru ini yang berbahaya. Waktu itu dokter Yeremia Tatang yang memberitahu hal itu. Kemudian saya bertanya kenapa kok berbahaya, bukannya yang berbahaya itu kalau ada pendarahan. Kemudian dokter Tatang menjelaskan. Ini berbahaya karena dia tidak ada pendarahan tetapi dia koma. Cidavid koma ya? Koma. Di situ juga saya baru paham skala komanya. Apa disampaikan kepada saudara? Disampaikan. Disampaikan. Berapa skalanya? Jadi, waktu itu saya diberitahu dokter Tatang, Bapak harus kuat. Karena ini cidranya cukup berat. Tingkat kesadarannya paling rendah. Gelas kuku maskil yang mulia namanya. GCS. Itu adalah skala tingkat kesadaran secara medis. Dimana skala tertingginya adalah 15. Artinya itu ada respon gerak, respon penglihatan, dan respon pendengaran. Kita yang normal seperti ini skalanya 15. Dokter waktu itu menjelaskan seperti itu. David ini tiga. Level terendah. Karena respon matanya, penglihatannya nggak ada. Jadi di center. Tapi nggak ada pergerakan kornea mata ya. Kemudian respon pendengarannya juga nggak ada. Respon geraknya juga nggak ada. Itu dokter itu, dokter Tatang tadi ya? Dokter Tatang. Sampaikan itu pada hari keberapa? Pada saat itu. Pada saat itu? Ya. Akhirnya dilakukan tindakan medis. Akhirnya diobservasi. Diobservasi. Karena paru-parunya sudah banyak lendir akibat infeksi. Dan langsung diberikan ventilator ya. Dipasang ventilator. Kemudian dokter bilang, Bapak pulang, kita akan observasi. Nanti kita kabarin. Iya. Belakang saudara akhirnya berapa hari kemudian dikabari oleh si pihak rumah sakit. Bapak pulang, kita akan berapa hari kemudian dikabari oleh si pihak rumah sakit. Bapak pulang, kita akan berapa hari kemudian dikabari oleh si pihak rumah sakit. Apa informasi yang diberikan kepada saudara? Jadi kemudian dokter Tatang menjelaskan, ini harus di MRI supaya ketahuan apa sakitnya ini. Kemudian MRI, hasil MRI keluar, kemudian saya diinfo Pak David ini mengalami yang namanya diffuse axonal injury. Dokter menjelaskan, diffuse axonal injury adalah trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar. Sehingga syaraf-syarafnya putus semua. Itu yang membuat David koma. Sehingga dia tidak bisa merespon apapun. Jadi syaraf atau axon ini kan yang nempel di otak nih. Ketika dia diffuse, berputar, maka akan putus semua dan gak akan bisa merespon apapun. Nah, kemudian saya tanya penyebabnya apa dok? Kok otak bisa sampai berputar? Karena ada trauma yang sangat berat di leher bagian belakang. Penjelasan dokter saat itu seperti itu. Baik.